Kondisi terkini Lady Nayoan istri Randy Kejaernet usai alami kecelakaan di tol. Lady Nayoan akhirnya memperlihatkan kondisi terkini usai mengalami kecelakaan di tol Jati Bening bersama suaminya Randy Kejaernet. Pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus tahun 2023, Lady mengunggah kaki dan tangannya yang mengalami luka akibat kecelakaan. Dalam potret itu, Lady terlihat sedang terbaring di atas kasur rumah sakit. Bunda tiga anak ini juga membagikan potret wajahnya yang tengah terbaring sambil mengenakan masker. Melalui unggahan ini, Lady menyampaikan rasa terima kasih untuk semua orang yang sudah mengirim pesan dan mendoakan kesembuhannya. Ia juga meminta maaf karena belum sempat membalas pesan tersebut karena kondisi yang tak memungkinkan. Terima kasih untuk semua yang wa dan DM aku. Doain aku untuk segera pulih. Bersyukur banget aku masih dikasih kesempatan sama Tuhan dan mau minta maaf juga belum bisa bales DM dan wa teman. Semua, keren tangan aku juga masih pemulihan. Tulisnya di Instagram stories at Lady Nayoan. Lady juga mengungkap rasa syukurnya bisa pulang ke rumah usai mengalami kecelakaan. Wanita bernama lengkap Lady Veronica Nayoan ini mengaku senang bisa kembali berkumpul dengan anak-anaknya. Puji Tuhan aku bisa pulang lagi ke rumah kumpul sama anak-anak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk semua doanya. Tuhan yang balas semua doa teman. God bless you all. Ujarnya. Lady Nayoan mengalami kecelakaan saat bersama suaminya, Randy. Pada tanggal 31 Juli tahun 2023 sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan ini terjadi saat keduanya dalam perjalanan pulang usai menjalani mediasi di hadapan pendeta. Seperti diketahui, rumah tangga Lady dan Randy tengah bermasalah. Lady sendiri resmi mengajukan guguatan cerai Randy pada Senin, tanggal 10 Juli tahun 23, di pengadilan negeri Bekasi. Kehadiran orang ketiga menjadi penyebab Lady menggugat cerai suaminya. Sebelumnya, Lady mengungkap adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan suami dengan Shahna Sadikah, Bunda. Meski gugatan sudah masuk, keduanya masih terlihat bersama. Hal ini terbukti dari kecelakaan yang dialami Lady dan Randy usai menjalani mediasi dengan pendeta. Tak hanya Lady, Randy juga mengalami luka di bagian tangannya akibat kecelakaan di Toljati Bening. Saat menghadiri sidang pada Rabu, tanggal 2 Agustus tahun 23, Randy datang ke pengadilan negeri Bekasi dengan tangan di perban. Sementara itu, Lady tidak tampak hadir karena masih dirawat di rumah sakit. Randy ke Jairnet sempat mengungkap kondisi sang istri usai mengalami kecelakaan bersamanya di Toljati Bening. Bunda, ayah tiga anak ini juga mengungkapkan kronologi kecelakaan saat hadir di sidang mediasi di pengadilan negeri Bekasi.